Guna menekan angka kriminalitas yang terjadi di sejumlah pasar tradisional yang ada di Kabupaten Kudus, Kepolisian Polres Kudus mulai rutin melakukan patroli di sejumlah pasar tradisional. Sedikitnya ada sejumlah 150 personil telah diterjunkan oleh Kepolisian Resot Kudus. Memasuki Minggu kejua di bulan puasa tahun ini, kecenderungan pengunjung pasar dan pusat-pusat perbelanjaan mulai meningkat. Lantaran pemenuhan kebutuhan di hari raya mulai disiapkan. Di pasar Bitingan, Pelosok Kudus salah satunya. Guna menekan angka kriminalitas di sejumlah pasar dan pusat perbelanjaan, Polres Kudus terjunkan 150 personil untuk selalu siaga berpatroli. Pagi ini patroli dilaksanakan di pasar tradisional Bitingan, dipimpin langsung oleh Kapolres Kudus AKBP Sabtono. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat agar selalu waspada saat berada di pasar tradisional. Lantaran, dengan meningkatnya pengunjung di pasar tradisional maupun di sejumlah pusat perbelanjaan, dimungkinkan angka kriminalitas akan meningkat, seperti curanmor, copet, dan juga jamret. Kapolres Kudus menuturkan, langkah tersebut guna menekan angka kriminalitas di Kudus, dan menjaga kenyamanan masyarakat di tengah bulan suci Ramadan. Sedangkan, untuk kegiatan monitoring masalah harga-harga, dirinya berkoordinasi dengan dinas pasar, sehingga bisa bersinergi dengan baik. Di pasar-pasar kita terkait dengan, pertama adalah kriminalitas untuk anggota kita, khususnya dengan curanmor, copet, jamret. Kita sudah seberikan personur kita, baik dari Polres, dan untuk kegiatan monitoring masalah harga-harga, kita berkoordinasi dengan dinas pasar, sehingga bisa bersinergi dengan yang lainnya, untuk pertama terkait dengan harga, biar tidak ada kenaikan, yang kedua terkait dengan kejahatan, guna kita setelah sejauh. Kalau patroli tetap, apalagi menjelang, ini sudah berpuasa, terkait dengan kriminalitas, tetap kita harus sejauh. Berapa personil yang kita jangkai? Ya kalau sementara, untuk saat ini, untuk kegiatan patroli, ada sekitar 150 personilnya. Selain menjaga kondusivitas pasar, keberadaan patroli pasar juga mencegah melambungnya harga kebutuhan pokok masyarakat yang dipermainkan oleh Oknum. Pihaknya, tak sekal menindak tegas pelaku tindak kejahatan kriminal yang memanfaatkan keramaian masyarakat sesuai dengan pasal yang berlaku. Mas Rukin, Simpang 5 TV, melaporkan. Rangkaian informasi tersebut mengakhiri berusahaan kita dalam program Berita 5 untuk Kedisi hari ini. Saatnya, saya Haida WCB bersama kerebat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum dan Salam Lima. Terima kasih telah menonton!